Sejumlah anggota DPRD Nganjuk melakukan sidak ke sejumlah proyek pekerjaan yang selesai pada tahun 2019 lalu. Salah satunya, proyek pembangunan pasar Kertosono Nganjuk dengan anggaran 23 miliar rupiah bersumber dari dana APBD. DPRD menduga pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan, seharusnya dana sebesar itu dibangun untuk tiga lantai, namun hanya dibangun dua lantai saja. Atas temuan tersebut, pihak DPRD akan segera memanggil PT Konstruksi Indonesia Mandiri sebagai rekanan guna klarifikasi. Dan jika terbukti melakukan pelanggaran hingga ada kerugian negara, pihak DPRD akan merekomendasikan ke pihak penegak hukum. Kita temukan bahwa awal kita sidak, bahwa dari PPK menyampaikan pembangunan rangka sampai lantai tiga. Tapi setelah kita cek di sini, hanya dua lantai pertama. Terus yang kedua, ini teman-teman dari Komisi Tiga, itu juga kemahalan konstruksi. Karena waktu pembahasan langgaran, penyakit dari dinas terkait menyampaikan bahwa bunyinya di APBD itu pembangunan pasar Kertosono. Untuk tahun ini, DPRD Nganjuk sudah mengalokasikan dana pembangunan pasar Kertosono tahap dua dengan dana sebesar 27 miliar rupiah, dengan harapan agar pasar segera bisa difungsikan oleh para pedagang. Dari Nganjuk, Ahmad Cerwani melaporkan.